Intro Inilah video amatir warga yang merekam momen kebakaran sebuah truk di Jalan Raya Bandung, Cirebon, kawasan Yalindung, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 27 Oktober 2024. Besarnya api yang disertai asap hitam pekat membuat warga dan pengguna jalan panik. Terlebih karena adanya kabel listrik di sekitar lokasi yang nyaris terbakar serta api yang hampir merambat ke rumah warga. Tiga unit pemadam kebakaran dari Damkar Sumedang Kota dan bidang terkait langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran. Komandan Regu 3 UPT Damkar wilayah kota Soekarno menyatakan kebakaran terjadi saat truk box yang mengangkut ribuan liter solar dalam empat tangki sedang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung. Dugaan sementara api berasal dari kohleting pada sistem kelistrikan di bagian bawah kendaraan yang menyambar kebocoran solar yang diangkut. Supir sempat mengepikan truk ke halaman rumah warga hingga api juga membakar sebagian atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian materi di bagian bawah kendaraan yang menyambar ke dalam peristiwa ini. Dari kolom mobil lalu mobil dipinggirkan ke dari jalan ke rumah dan kejadilan kebakaran kebakaran karena kalau di dalam mobil ini terdapat solar. Ini Pak untuk dugaan api? Diduga dari konsulting listrik kemudian. Pak ini Pak kepakaran kepada Pak unitnya Pak yang dicurunkan? Yang dikenalkan kebakaran kali ini kita kekenalkan 3 unit. Dimana 1 unit dari wilayah Korea dan 2 unit dari wilayah sindang kota dan bidang pemadang kepakaran. Kita kenal apa sejauh ini Pak? Untuk kenalan mungkin tadi lalu lintas saja yang agak panas. Untuk perugian sendiri Pak perkiraan? Perugian di takrim kurang lebih masih dalam pendidikan tapi kurang lebih mencapai ratusan juta rupiah karena ada 1 unit mobil dan rumah. Pak sejauh ini ada korban ya Pak? Untuk korban alhamdulillah tidak ada. Setelah proses pendinginan dilakukan oleh petugas damkar, tim inapis porles sumedang tiba di lokasi untuk melakukan oleh tempat kejadian perkara pada truk buks yang terbakar. Truk tersebut kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan direct untuk dibawa ke porles sumedang. Proses evakuasi menyebabkan kemacetan panjang dari kedua arah selama lebih dari 1 jam. Terima kasih telah menonton!